Basic Life Support adalah perawatan kegawa darur rata medis yang diberikan kepada korban dengan keadaan mengecam nyawa sebelum mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ada pun yang pertama yang akan saya lakukan yaitu Danger dalam 3A. A pertama adalah amatkan diri dengan menggunakan hand spoon dan juga masker, lalu memperkenalkan diri. Lalu amatkan lingkungan dengan memasukkan pasien berada di tempat yang tidak berbahaya, lalu amatkan pasien dengan memasukkan pasien berada di alas yang nyaman. Kedua adalah mengecek respon pasien dengan AVPU, yang pertama adalah Alert, yaitu melihat apakah pasien dalam keadaan sadar atau tidak, baik pasien dalam keadaan tidak sadar, lalu mengecek Voice, yaitu respon pasien terhadap suara. Pak, Pak, baik pasien tidak berespon, lalu setelah itu adalah Pain, yaitu respon pasien terhadap nyeri, dapat dilakukan pada supraorbital notch. Lalu pasien tidak berespon, lalu kita dapat menyembuhkan bahwa pasien U yaitu unresponsive. Setelah memeriksa respon pasien, dapat dilakukan send for help dengan menelpon rumah sakit terdekat dan mengklarifikasi bencana yang terjadi, lokasi korban, dan tindakan yang akan dilakukan penolong. Setelah itu, lakukan primary survey dengan CAB, yang pertama Circulation, Airway, dan Breathing. Yang pertama, saya akan memeriksa Circulation dengan memeriksa arteri karyotis pasien dengan 3 jari, selama maksimal 10 detik. Apabila nadi tidak teraba, maka lakukan RGP. Apabila nadi teraba, dapat dilakukan tahap selanjutnya, yaitu Airway. Selanjutnya, lakukan resulitasi jantung paru atau RGP. Yang pertama, pastikan korban berada di atas alas yang keras dan datar. Lalu, pastikan penolong memposisikan tubuhnya di samping kanan korban. Lalu, melakukan RGP pada dua jari di atas prosesus Sipoideus, di tengah sternum. Baik, setelah itu, lakukan kompresi dengan kedua tangan, dengan tangan kanan, yaitu tangan yang mendominasi, di atas. Lakukan kompresi sebanyak 30 kali. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6. Baik, setelah itu, berikan pasien 2 kali ventilasi. Sampai dada pasien mengembung. Satu siklus RGP terdiri di atas 30 kali kompresi dan 2 kali ventilasi. Lakukanlah 5 siklus RGP, lalu periksalah nadi dan nafas pasien. Apabila nadi dan nafas tidak ada, lakukanlah RGP lagi. Langkah selanjutnya adalah airway. Jika nadi teraba, maka CRW-nya. Jika korban tidak ada cedera servikal, maka lakukanlah head tilt, chin lift, dan open mouth. Dengahkan kepala korban dan tarik bagian dagu sehingga mulut terbuka. Jika terdapat nadi cedera servikal, maka lakukanlah jawat thrust. Langkah selanjutnya adalah jawat thrust. Letakkan jari kelingking di ujung mandibula korban, lalu 3 jari lainnya di garis rahang korban. Letakkan jempol di dagu korban, lalu dorong rahang bawah ke depan. Hal ini akan mengakibatkan rahang korban terdislokasi dan jalur nafas terbuka. Langkah selanjutnya adalah breathing dengan pemeriksaan look, feel, dan listen. Yang pertama adalah look, lihat apakah dada korban mengembang atau tidak. Lalu, feel, rasakan apakah dada korban mengembuskan udara. Lalu, listen, apakah korban mengembuskan nafas atau tidak. Jika nadi kembali terabak dan korban mulai tersadar, maka posisikanlah korban dalam recovery position. Setelah recovery position, cek kondisi korban dengan primary survey setiap 2 menit sembari menunggu ambulans jatah. Terima kasih telah menonton!